Intro Halo sahabat Ubi TV, kembali lagi dalam program Ubi Info Kali ini kita akan berbincang langsung dengan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya Terkait persiapan Ubi dalam menggelar wisuda secara online di tahun 2020 ini Mari kita simak liputan selengkapnya Wisuda online ini sebetulnya Ubi ini sudah 4 kali wisuda yang gagal dilakukan Jadi karena pandemik ini, maka kita sering berdiskusi dengan warung pimpinan, mahasiswa, wisudawan Akhirnya minggu lalu kita putuskan, ada wisuda online Tapi wisuda ini sebetulnya kombinasi Ada yang luring untuk mewakili masing-masing fakultas dan waradikan rektor dan senat Pak ketua senat, waradikan dan wisudawan yang ada di Malang Untuk mewakili masing-masing fakultas ada Kenapa kita pakai wisuda daring? Karena kita masih punya jumlah wisudawan yang belum diwisuda itu sebanyak 4.093 Yaitu periode 9, 10, 11, dan 12 Kita berharap bisa dilakukan 4 kali 24, 25, sama 7, 8 Jadi sebetulnya sudah mendaftar mereka Mereka sudah mendaftar pada periode 9, 10, 11, dan 12 Sebetulnya mereka sudah mendaftar Dan yang mendaftar itu yang kita panggil Jadi misalnya di periode hari Sabtu itu sebanyak 993 Sedangkan periode hari Minggu ada 1.003 Berikutnya lagi ada 1.0086 Dan yang terakhir pada Minggu yang kedua lagi nanti ada 1.105 Sehingga totalnya adalah 4.093 Sebetulnya mahasiswa itu juga kepingin ada wisuda online Eh, wisuda luring seperti biasa Tapi dengan kondisi ini saya kira tidak ada Dan semua universitas sudah mengadakan Alasannya pertama kita punya ijazah banyak yang tersimpan di Universitas Brawijaya Meskipun mahasiswa sudah mendapatkan ijazah yang sudah di legalisir Sudah dikirim di masing-masing tempat Tapi wisuda ini dengan ketebasan saat ini Semoga tetap bisa berjalan tanpa mengurangi arti wisuda Yang sebenarnya sangat ditunggu oleh para wisudawan Dan wisuda ini kan penuh memori Sehingga kita dengan beberapa dari masukan dari wisudawan Masukan dari kemahasiswaan dan para mahasiswa Kita harus memenuhi standar protokol kesehatan Yang kita tahu bahwa kita tidak boleh berkumpul bergerombol Kita harus distancing Dan kita tidak boleh di tempat tertutup yang bergerombol Jadi kalau nanti sudah ada aturan bahwa Misalnya diperbolehkan wisuda itu Kenapa tidak? Karena sebetulnya wisuda daring itu tidak lebih simple Tentunya akan lebih ruwet Karena kita mengatur wisuda itu seperti nyata wisuda Teknis wisuda ini seperti wisuda secara luring Seperti biasa Jadi di depan ada Bapak Rektor yang membuka acara Ada para wakil rektor Ada para wisuda Ada para dekan Dan ada ketua senat Sehingga nanti seperti biasa dimulai dengan lagu Gwedamos Setelah itu seperti Lagu Indonesia Raya Mars Dan kita buka Seperti Jadi seperti wisuda itu Tapi kita tidak menghadirkan wisudawan yang seribu itu Tapi mungkin hanya 17 Kalau kita ada 17 pakotas Mungkin 17 wisudawan yang pakai toga di tempat itu Dan yang lain wisudawan di rumah Ya sebetulnya kita selalu akan memperbaiki Jadi kita nanti bagus Jadi semua ada diumumkan sudah Bagaimana wisuda itu harus berpakaian Dan kita sudah punya foto-foto wisudawan Yang dengan pakaian nasional Dan yang pria pakai jas Mungkin kita panggil yang kita sebut Kita sebut satu persatu Mahasiswa ini Dari masing-masing fakultas Nanti Ya dibaca disitu Kalau masing-masing fakultas Misalnya fakultas itu Maka yang duduk adalah Pak Rektor Dengan dikannya Terus MC-nya menyebut Wisudawan terbaik Wisudawan nomor ini Fotonya muncul Jadi persis sebetulnya Persis wisuda Seperti biasa itu Tapi kita tidak bisa Mendatangkan mereka Cuma mereka juga mengikuti lewat Daring Tapi yang ditampilkan Adalah foto Yang sudah bagus Sehingga Nanti mereka pada saat Melihat Mengikuti Ini juga mereka harus Ganteng Yang cewek juga harus pakai nasional Mungkin Didampingi orang tuanya juga boleh Kan Dengan laptop masing-masing Maka pada satu saat Setelah dibaca Satu persatu Mungkin di sisi acara Mereka dimunculkan Satu layar besar Yang seperti biasa Wisudawan itu Isinya adalah Para misi jalan Jangan lupa